Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel GS Nonton. Nah di video kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Meet Bill yang pernah dirilis pada tahun 2007. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sudah? Oke, let's talk about it. Dimulai dengan memperlihatkan seorang pria paruh baya yang bernama Bill yang sedang berkaca sambil ngomong di dalam hatinya kalau dia benci dengan hidupnya sendiri dan juga pekerjaannya sebagai banker yang sebenarnya cukup berprestasi. Sesaat kemudian datang seorang pelajar bernama Logan yang masuk dan berkata untuk jangan memberitahu keberadaannya kepada bapak kepala sekolah. Tak lama kemudian datang seorang pria yang merupakan kepala sekolah dan menanyakan kepada Bill apakah ia melihat seorang bocah laki-laki. Bill pun menjawab kalau dia tidak melihatnya. Sesaat setelah pria itu pergi, Logan mengucapkan terima kasih dan memberikan Bill uang sebanyak 10 dolar karena telah membantunya. Adegan berpindah dan memperlihatkan sebuah acara peresmian sebuah sekolah yang dibuat oleh keluarga besar Bill. Bill? Bill? Di sekolah Tate, di mana Maria Sanchez? Lalu sadia lagi jalan-jalan di sekitar lorong. Ia melihat istrinya yaitu Jessica yang sedang bersama dengan seorang pembawa berita yang bernama Johnson. Istrinya pun bilang kalau Johnson baru saja ia kenali dan rasa kecemburuan Bill pun mulai muncul ketika Johnson berpamitan dan memanggil istrinya dengan sebutan Jess. Bill pun langsung bilang kepada istrinya karena biasanya ia memanggil Jessica dengan sebutan Jess adalah teman dekatnya saja. Karena tidak mau jadi makin memperpanjang masalah. Di sini Jess pun segera pergi sembari mengatakan untuk jangan lupa mendatangi dinar mereka. Pada keesokan harinya, Bill terlihat sedang berada di kantor dan berencana untuk meminta mertuanya menginvestasikan sebagian uang mereka untuk berbisnis franchise pada sebuah toko donat. Namun di sini sepertinya bapak mertua Bill kurang tertarik dengan hal itu karena dia sendiri juga jarang makan donat. Sesaat kemudian Logan mendatangi kantor Bill dan meminta Bill untuk menjadi mentornya karena ada tugas dari sekolah. Di sini Bill pun menjawab bahwa ia saat ini tidak punya banyak waktu untuk bisa menjadi mentornya Logan. Namun setelah memeras, Bill pun akhirnya menerima dijadikan mentor oleh Logan. Saat pulang ke rumah tanpa sengaja, Bill mendatangi istrinya yang sedang asik telponan dengan seseorang. Di sini karena wajah Jessica tidak seperti biasanya dan kelihatan happy, Bill pun mencurigai bahwa istrinya tengah telponan dengan si Johnson. Namun di sini Bill tetap masih belum berani mengambil tindakan apapun. Setelahnya Bill menerima telpon dari perusahaan donat yang akan melakukan kerjasama dengan dirinya. Namun Jessica yang saat itu sedang berada di sana ternyata memiliki pendapat yang sama dengan ayahnya dan ia nampaknya kurang yakin jika harus bekerjasama dengan perusahaan donat tersebut. Apalagi setelah melihat badannya Bill yang sudah tidak karuan bentuknya. Dan mulai saat itu, Bill pun mulai insikur dengan dirinya sendiri. Kesokan harinya seorang rekan kerja Bill masuk ke kantornya dan memberi tahu ada tiga siswa yang telah menunggu Bill. Logan bersama dua orang temannya meminta Bill untuk melakukan tur di kantornya sendiri. Namun karena dia lagi bete, tur pun dilakukan dengan sangat singkat. Setelahnya Bill melakukan pertemuan dengan calon rekan bisnisnya dengan tukang donat. Dan saat diminta mencoba donatnya, Bill terlihat begitu menyukai donat tersebut. Mereka pun mengatur jadwal untuk bisa datang ke toko dan bertemu dengan istrinya. Kemudian adegan memperlihatkan Logan yang sedang berada di sebuah toko dalaman. Dia pun membeli beberapa pasang dan setelah membayarnya, Logan mengatakan bahwa belanjanya itu sebenarnya ia belikan untuk si penjaga kasir, yaitu Lucy. Kemudian Bill mampir ke sebuah toko peralatan berburu milik teman sekolah lamanya yang bernama Charlie. Usut punya usut ternyata di sini Bill meminjam sebuah mini kamera yang digunakan untuk merekam kejadian yang terjadi pada istrinya saat dia lagi berburu pada esok weekend. Dan setibanya di rumah, Bill pun meletakkan kamera itu di sebuah lemari. Sehingga cerita pada kesokan harinya, Bill pergi bersama mertua serta kakak iparnya. Bill juga mengajak Logan dan seorang temannya. Setelah selesai, Bill pun segera memeriksa kamera itu. Dan ternyata dugaan Bill selama ini benar. Bahwa istrinya telah nyet nyotan dengan Johnson. Dan Bill pun marah besar pada istrinya. Namun sang istri tetap membela diri dan berkata kalau Bill telah melanggar privasinya. Mereka pun bertengkar cukup hebat saat itu. Tak lama kemudian saat Johnson tengah melakukan liputan di sebuah rumah sakit. Secara tiba-tiba Bill datang dan langsung meninju wajah Johnson saat itu juga. Namun pada akhirnya, Bill malah harus berurusan dengan pihak kepolisian. Untungnya di malam harinya, Bill bisa mengeluarkan dirinya sendiri. Setelah polisi menonton video rekaman istrinya bersama si Johnson. Dan mengetahui alasan Bill memukul Johnson. Mulai saat itu, Bill pun menumpang di rumah kedua sahabatnya. Dan Bill akhirnya curhat kepada kedua sahabatnya itu. Mereka juga menonton berita di TV. Yang menayangkan berita bohong karena mengatakan bahwa Bill adalah fans yang menggila. Singkat cerita, pada keesokan harinya Bill menghadiri sebuah acara seminar di sekolah. Dan disini ketika Bill memasuki ruangan aula, secara tiba-tiba semua yang hadir di sana memberi tepuk tangan kepada Bill. Atas viralnya aksi Bill yang meninju Johnson. Singkat cerita, setelah seminar selesai, Bill berbicara kepada Logan. Bahwa ia mengundurkan diri sebagai mentornya. Karena ia terlalu banyak memikirkan masalah. Namun, Logan menolak. Dan ia pun menyemangati Bill sampai si Logan ini berjanji bahwa ia akan membantu Bill untuk mendapatkan kembali istrinya. Pada malam harinya, Bill pun harus menjadi mata-mata demi bisa melihat aktivitas yang dilakukan oleh istrinya itu. Di sini ternyata tidak disangka-sangka Logan juga berada di sana untuk membantu Bill. Namun Bill malah kaget dan ia pun langsung ketahuan sama istrinya. Saat ditelepon, Bill pun akhirnya mengarang dan Bill bilang kalau ia hanya membutuhkan beberapa pasang pakaian saja. Sesaat kemudian Jessica pun keluar dan membawa semua pakaian Bill sembari mengatakan untuk berhenti melakukan tindakan bodoh. Dan Jessica juga memutuskan untuk menyudahi hubungan mereka. Esoknya, mereka pergi ke sebuah mal dan berhenti di toko milik kenalan Logan, yaitu si Lucy. Saat itu, Logan meminta bantuan Lucy untuk membantu Bill agar mendapatkan kembali pujian hatinya. Dan sebagai gantinya, Logan akan memberikan Lucy sejumlah uang. Mereka pun mulai mendandani Bill agar terlihat lebih menarik. Setelahnya, Bill pun pulang dan membawakan Jessica sebuah hadiah dalaman baru. Jessica pun terkesima dengan tampilan baru Bill yang jadi sangat lumayan oke. Mereka lalu makan malam di sebuah kafe. Dan setelah beberapa saat mengobrol, rencana Logan pun mulai dijalankan. Lucy masuk ke kafe tersebut dan menyapa Bill. Lucy lalu mengatakan apakah besok jadi datang ke toko donat dengan dirinya. Dan Bill menjawab bahwa dia akan datang setelah usai bekerja pada malam hari. Dan seketika tatapan Jessica pun langsung berubah. Dan setelahnya, Lucy pun langsung pergi dari sana. Lalu saat tiba di depan rumah, Jessica kembali memastikan apakah Bill akan benar-benar pergi dengan Lucy. Terlihat kalau Jessica disini juga tidak mau kehilangan Bill. Dan Bill pun menjawab kalau dia besok akan pergi bersama Lucy. Kesokan harinya, Logan menanyakan apakah Jessica cemburu dengannya. Bill menjawab tentu saja dia pasti cemburu. Setelahnya, Logan bersama dengan Bill. Dan Lucy pergi menuju ke toko donat yang akan menjadi rekan bisnisnya. Bill mengatakan kepada mereka bahwa Lucy adalah istrinya yang bernama Jessica. Mereka lalu membuat donat bersama-sama. Di sini, Logan pun mencicipi selai coklat dan memuji rasanya yang sangat enak. Dan parahnya Logan juga menyuruh Lucy untuk mencicipinya langsung dari jarinya Logan. Tak lama kemudian, mereka pun akhirnya pulang bersama-sama. Pada kesokan harinya, Logan dan Lucy bertemu kembali di kantor Bill. Namun saat mereka lagi asik main bola, Jessica tiba-tiba datang dan ia mengajak Bill untuk dinner nanti malam. Belum sempat Bill berkata apapun, Jessica di sini malah membatalkan niatnya karena dia tidak enak mengganggu keakrapan mereka. Malamnya ketika Bill akan mengantarkan Logan dan Lucy pulang. Logan bertanya sudah berapa banyak wanita yang bobok dengan Bill. Bill pun tidak menjawabnya. Dan di sini Logan memiliki rencana supaya Bill ini merasakan indahnya bernyenyotan dengan wanita lain. Dan akhirnya Lucy pun menghubungi seorang temannya untuk bergabung bersama mereka. Di sebuah tenda, Lucy mengajak temannya yang bernama Sarah. Tak lama kemudian Logan datang dengan membawa sebatang ganjah yang entah didapat dari mana. Hingga akhirnya mereka pun mulai melayang. Dan Sarah juga mulai menggoda Bill untuk melaksanakan nyenyotan. Di hari berikutnya, Bill mendatangi sebuah perayaan di mana papa mertuanya Bill mencalonkan diri sebagai wali kota. Bill juga mengajak Lucy serta Logan ke acara tersebut. Hingga akhirnya sesaat kemudian Bill melihat Jim dan Jam atau rekan bisnis perusahaan donatnya ternyata juga datang ke acara itu. Karena kemarin Bill mengakui kalau Lucy adalah istrinya yang bernama Jessica, Bill pun langsung menghampiri Jessica untuk mengajaknya menjauh dari acara itu. Namun disini karena acara itu juga diliputi oleh Johnson yang sedang ingin siaran, dia pun memerintahkan pengawalnya untuk mengusir Bill karena takut kejadian yang sama terulang kembali. Kemudian Bill akhirnya pergi mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Namun di sebuah tikungan ada gerombolan bebek yang melintas. Bill pun banting setir dan dia mengalami kecelakaan. Di sisi lain terlihat Logan berada di sebuah cafe dengan Lucy. Dirasa misinya dalam membuat kecemburuan istrinya Bill sudah selesai, Logan pun memberikan bayaran kepada Lucy. Namun disini Lucy mengembalikan uang itu dan bilang kalau dia ikhlas membantu Bill dan juga Logan. Kemudian saat di rumah sakit secara tiba-tiba Jessica mendatangi Bill dan bilang kalau semua orang di acara ayahnya mencarinya. Pengumuman juga diundur karena Bill menghilang tiba-tiba. Bill akhirnya menceritakan semua usahanya untuk mempertahankan hubungannya dengan Jessica. Dan Jessica pun akhirnya mengerti. Namun saat Jessica akan pulang, Bill memilih untuk pergi bersama Logan di tendanya yang sederhana itu. Esoknya Bill merapikan dirinya dan tak lama kemudian ia mendatangi ruangan mertuanya dan bilang kalau ia mengundurkan diri dari perusahaan. Ia lalu pergi mendatangi kembali perusahaan donatnya. Dan saat itu ia malah dikejutkan dengan adanya Jessica yang akhirnya sepakat untuk berinvestasi di perusahaan tersebut atas nama Bill. Bill lalu mengatakan kepada Jessica bahwa sebenarnya ia datang bukan untuk membuat kerjasama. Melainkan untuk membatalkan karena bukan ini kehidupan yang Bill inginkan. Dan kehidupan yang diinginkan termasuk memutuskan hubungan dengan Jessica serta keluarganya. Dengan bijak Jessica mengatakan bahwa Bill bebas memilih karirnya sendiri. Dan pastinya dia akan mendoakannya sukses. Kesokannya Bill bersama dengan Logan memberikan surat bahwa ia lolos sebagai peserta mentornya. Bill lalu berpamitan dan memberikan sebuah pesan agar nantinya ketika Logan mulai dewasa. Bill ingin melihat bahwa Logan terbangun dari kehidupan yang benar-benar dia inginkan. Nah seperti itulah lalu cerita dari film Meet Bill. Coba tuliskan di kolom komentar bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini. Dan jika kalian suka jangan lupa berikan like-nya. Saya Jody Setiawan, thank you for watching video and until next time.